Saudara DPR telah membatalkan pengasahan revisi Undang-Undang Pilkada dan untuk pendaftaran Pilkada Serentak 2024 akan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apa konsekuensi selanjutnya dari putusan ini? Kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam. Pak Awi, Anda selaku pimpinan yang melakukan rapat pada hari Rabu terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada dan hingga akhirnya akan dilakukan pengesahan namun dibatalkan oleh DPR. Dan hal ini sangat memicu demonstrasi di berbagai tempat Pak Awi. Pak Awi, bagaimana respon Anda terkait dengan hal ini? Ya, pertama kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait dengan rapat-rapat di Badan Legislasi yang kemudian itu memicu gejolak. Tidak ada niat kami untuk buat gejolak seperti ini. Yang dilakukan oleh DPR dalam hal ini Badan Legislasi mendapatkan pengunggasan membahas Undang-Undang RUU Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada karena revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah diusulkan sejak 11 November, sejak bulan November 2023 sudah menjadi usul inisiatif DPR dan ketika mau dibahas, surprise-nya sudah turun, terkendala dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian ketika kemarin ada mementum putusan, baik MA maupun Mahkamah Konstitusi, dan ada niatan untuk melanjutkan pembahasan, ya sekalian dilanjutkan. Dan itulah yang kemudian terjadi di Badan Legislasi dan perlu kami sampaikan bahwa kemimpinan di DPR termasuk di Baleg itu politik-koligial. Bukan sendirian Ahmad Baidawi, tetapi melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPR. Namun Pak Awi, persetujuan yang revisi Undang-Undang Pilkada ini dilakukan sangat cepat. Banyak tudingan dari berbagai pihak bahwa percepatan, persetujuan dari revisi Undang-Undang Pilkada ini menjadi kebutuhan politik ataupun kelompok tertentu, Pak Awi. Tidak berpikir ke arah sana ya, karena kami hanya memikir urgensi terkait dengan tengkat waktu yang ada. Karena proses normalnya sebuah Undang-Undang itu setelah pembahasan, pengesahan, baru kemudian diundangkan. Baru Undang-Undang itu bisa teraplikasi. Nah, sementara waktu yang ada itu tersedia makin sempit. Nah, karena itulah kemudian kita berpikiran jangan sampai nanti ketika memasuki tahapan pendaftaran itu ada problematika hukum yang membuat proses pendaftaran jadi bermasalah. Nah, dasar itulah kemudian pimpinan DPR itu menugaskan badan legislasi untuk melakukan pembahasan. Dan tahapan-tahapan pembahasan Undang-Undang yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 12, tentang P3, pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Jadi, begitu kira-kira yang terjadi di lapangan. Pak Awi, tadi DPR telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Apakah ataupun pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Apakah karena unjuk rasa besar-besaran yang terjadi hari ini dan apa langkah balik selanjutnya terkait dengan putusan ini? Ya, karena ini keputusan tertinggi tadi, rapat paripunan membatalkan pengesahan karena salah satunya aspirasi yang berkembang untuk RUU ini tidak disahkan. Kemudian, mayoritas peraksi juga tidak melanjutkan terbukti dari anggotanya tidak hendir ke paripunan sehingga menyebabkan Undang-Undang ini batal untuk disahkan. Nah, saya kira ini menjadi jawaban atas polemik yang ada. Terus kemudian, apa yang akan dilakukan pada legislasi? Ya, kita tidak melakukan apapun. Tugas pada legislasi sudah selesai, tinggal melaporkan ke paripunan. Terus kemudian, paripunan yang batal digelar, maka Undang-Undang batal disahkan. Undang-Undang Pilkada tidak jadi atau batal disahkan. Dalam prinsip hukum, ketika Undang-Undang baru tidak terbit, maka ketentuan lama, yaitu Undang-Undang yang lama, dan putusan-putusan terkait dengan Pilkada, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang menjadi sandaran dalam pendaftaran calon kepala daerah yang akan datang. Pak W, ini pada hari ini batal disahkan, dalam artian batal keseluruhan revisi Undang-Undang ini yang akan dilakukan nanti adalah menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, atau nantinya setelah pendaftaran ini masih bisa kembali diajukan di rapat paripurna, Pak Awi? Kalau lihat dari sekuen waktu, hampir tidak mungkin adanya pengesan Undang-Undang. Karena rapat paripurna terdekat itu bisa diagendakan hari Selasa. Sementara hari Selasa itu sudah masa pendaftaran calon kepala daerah. Atas nama kepastian hukum dan stabilitas politik, kami memastikan bahwa revisi ini tidak berlanjur hanya sebatal. Dengan demikian, KPU sudah bisa menjalankan tugas-tugasnya menindaklanjuti putusan PKP, putusan MK dengan revisi PKPU untuk mengakobodir terkait dengan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politi. Artinya sudah tidak dapat dilakukan lagi pengesan revisi Undang-Undang Pilkada ini, Pak Awi? Pak Awi, terkait dengan batas usia calon kepala daerah, saya ingin menanyakan mengapa Balek ini menolak menjalankan putusan MK dan memilih putusan MA, Pak Awi, sebelumnya? Ya, itu fraksi-fraksi yang berpendapat seperti itu. Dengan logika dan pandangan hukum, karena masing-masing putusan memiliki kekuatan. Dan kekuatan hukum di Mahkamah Agung itu dijelaskan secara eksplisit putusannya. Maka fraksi-fraksi dengan pendapat hukumnya masing-masing menyebangkan itu. Jadi, itu bukan keputusan Awi pribadi, tetapi keputusan semua fraksi yang ada di DPR bersama pemerintah dan bersama DPD. Jadi, kita sudah buka semua waktu itu. Tetapi, sekali lagi, semuanya itu selesai berakhir ketika Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Dan kembali ke ketentuan Undang-Undang yang lama dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pak WI P3 adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ada yang menilai revisi Undang-Undang Pilkada ini hanya untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju. Namun, jangan dijawab dahulu. Pak WI, kita akan lanjutkan usai jeda.